saya yang bikin tolnya, tapi saya spesial bikin buat Sultan Andara haaah atur, abu Sultan Andara, Sultan Andara hai, apa kabar? ini Pak Yusuf Hamka, ini Pak Faisal halo, apa kabar? ini, aduh, senang banget saya bikin jalan tol ini buat siapa? buat Sultan Andara jadi guys, ini Sultan Andara bohongan ini Sultan Andara beneran tapi alhamdulillah terima kasih Pak, karena disitu pelangit terusnya Andara iya jadi langsung gini langsung masuk kan langsung masuk nanti kalau perlu kita bikinin flyover masuk waduh jadi kalau teman-teman, kalau mau masuk ke tol Andara jadi turun lagi Pak Yusuf jadi turun ya? gak apa-apa, Pak Yusuf di atas aja jadi kalau kita mau masuk ke tol yang Andara nah kalian kalau lihat sebelah kiri itu ada petisnya ada kelenteng tapi ini bukan kelenteng, ini masjid ya? masjid bergaya kelenteng jadi ini banyak banget story-storynya ini bener juga kalau kita Pancasila, itu nomor tiga adalah persatuan Indonesia jadi teman-teman kan ya kayak Pak Yusuf Ramka ini Mu'ala tapi asal dari mana Pak? saya asli Samarinda tapi saya besar di Betawi lahir di Betawi orang tua dari Samarinda tapi asal darahnya darah Kalimantan Kalimantan Timur iya ada darah Dayak juga ada darah Jepang, ada darah Cina mix saya oh mix Pak Yusuf Ramka itu jadi anak mantunya Pak Yusuf Ramka jadi iparnya Faisal orang Irak tuh jadi orang Irak tuh itu dia orang Irak warga negara Indonesia tapi ganteng itu Pak ganteng ganteng kan si Wakil Wakil, tempat kabar jadi kalau teman-teman pengen cerita aku cuma pengen satu tanya nih Pak, gimana sih caranya bikin jalan tol itu gimana? ini buat anak-anak muda kan pasti juga jadi knowledge juga Pak susah lah bikin jalan tol apa suka dukanya harus berapa tahun gimana 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 cara prosesnya bener, karena kan kalau aku yang tahu ya yang awam gitu tahu kalau misalnya jalan tol itu kan dikira hanya pemerintah yang bikin iya aku bikin itu pemerintah tapi aku tahu waktu itu pas aku pernah lihat di satu media sosial Ical Pak Yusuf Ramka sama Mbak Fitri lagi naik sepeda untuk ngecek jalan tol jadi aku tahu wah ini ternyata punya Pak Yusuf Ramka gimana sih Pak caranya bukannya jalan tol itu pemerintah yang bikin biasanya memang ada yang pemerintah tetapi juga ada yang swasta karena pemerintah memberi kesempatan kepada swasta sebenarnya bikin jalan tol lebih mudah dibanding saya melihat kemampuan adinda Sultan Andara ini ini Sultan yang bener bos kita bohongan kita bohongan jadi Anda bisa berbuat banyak berbuat baik berbuat kebaikan memberi contoh inspirasi itu jauh lebih susah dibanding saya kalau itu kan udah ada SOP-nya bikin jalan tol saya mieszkan kalau itu Terima kasih.